Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, ketemu lagi dengan Iwan State 31, salam olahraga, dan bela, timnas kita doang, tentunya. Akhirnya timnas mengalahkan Timor Reste dengan hasil 4-1 di Stadion Kapten Iwayang Dipta di Gianyar, Bali, Kamis, 27 Januari 2022. Pratama Arhan telah menjadi salah satu bintang pemenang tim nasional Indonesia. Dia dengan cepat membantu mengubah jalannya permainan. Tak hanya membantu melemahkan langkah Paul Gali, Arhan juga menyumbang 3 gol timnas Indonesia. Arhan sejatinya adalah pemain yang berposisi sebagai back kiri. Namun, tidak hanya sebagai back kiri, dia juga andal bermain sebagai wing back kiri. Hal tersebut menjadikan dia sanggup bermain dalam skema 3 back dan 4 back. Tak heran, bola hasil lemparan Pratama Arhan lebih seksi dan mematikan daripada free kick CR7 dan tendangan Lukaku, yang terkadang bisa seperti tendangan bebas, mengarah ke gawang, atau posisi di kotak penalti yang bisa dimanfaatkan siapapun. Arhan menyebut, dia belajar melatih lemparan ke dalam ini pada 2017. Dia pun berlatih sendiri dalam mematangkan kualitas lemparannya, sehingga kemampuan lemparan dia ke dalam tampak seperti sebuah umpan silam. Jangan lupa ya ah, saksikan laga timnas Indonesia VS Timor Leste di laga kedua FIFA Matchday Squad Garuda Akadu. Dan masih di tempat yang sama, yakni Stadion Iwayan Dikta, Yanyar, Bali, pada minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi video-video seru lainnya dari channel kami Iwanster31 dan salam olahraga.